oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel maspro jadi sekali ini gue pengen ngebahas putar all new honda vario 160 lagi nih jadi ada bocoran kisi-kisi lagi nih mengenai all new honda vario 160 yang konon kabarnya nih ya akan menggunakan cakram belakang nih wah ini kalau sendarnya bener-bener terjadi nih ini bakalan keren banget sih apalagi kompetitornya nih ya yamaha eros 155 tuh belum menggunakan cakram belakang masih menggunakan tromol 2021 nih bro masih menggunakan tromol nah kabarnya itu vario 160 bakal menggunakan fitur ini yaitu rdb rear wrist brake jadi menggunakan cakram belakang nah otomatis ya pengereman juga semakin safety lagi bro makin keren lagi nah kita bahas pelan-pelan kira-kira apa aja nih untuk bocoran all new honda vario 160 yang kita tunggu-tunggu oke kita bahas pelan-pelan bro so let's get start jadi gue kutif langsung dari otomotivenet.com nih keren nih vario 160 bakalan punya fitur ini di aerov aja tuh gak ada nah masih mengulas nih ya serpihan informasi kisi-kisi mengenai honda vario 160 yang akan dirilis oleh honda karena memang kita tunggu banget sih setelah pcx 160 keluar pasti untuk vario 160 juga akan dirilis juga menggunakan mesin yang sama walaupun pasti powernya tuh berbeda hasilnya nanti nah kali ini kita ulas tentang salah satu fitur barunya yang di vario 150 gak ada bahkan pesaingnya juga gak ada dari bisikan yang diperoleh otomotivenet nih ya infonya vario 160 ini akan punya fitur baru nah fitur ini di kompetitornya nih yamaha aerox 155 tuh gak punya nah fitur ini ternyata itu dia fitur rem cakram belakang ini keren banget sih karena sudah menggunakan rdb selesai sekali apa memang terlihatnya sih akan lebih sporty bro kalau menggunakan cakram belakang gue juga bingung sih kenapa yamaha aerox itu gak menggunakan cakram belakang padahal powernya tuh kenceng banget bro gue punya yamaha aerox tuh kenceng banget kalau menggunakan rem tromol tuh ya kurang lah kurang greget gitu lah kalau untuk pengeremen tuh kurang mantep harusnya menggunakan cakram belakang akhirnya kalau memang vario 160 menggunakan cakram belakang ini ya itu dia satu langkah di depan untuk vario 160 dibandingkan dengan yamaha aerox ini keren sih nah setelah sekian lama nih ya vario di indonesia yang hadir sejak tahun 2006 lalu artinya kini sudah 15 tahun akhirnya bakalan punya rem belakang cakram nih ini keren mantap nah info mengenai fitur rem cakram belakang ini tentunya melengkapi serpihan bisikan sebelumnya yaitu mengenai ukuran ban dan peleknya yang juga akan berubah lebih lebar nih bro nah mengenai ukuran pelek dan ban yang akan digunakan di vario 160 infonya akan jauh lebih gambot nih dibandingkan versi yang 150 nya ukurannya makin mendekati atau sama dengan kompetitornya yaitu yamaha aerox 155 emang yamaha aerox tuh gambot banget sih untuk pelek sama ban ini emang harus ditiru sih bagus kalau untuk persaingan nah jadi informan otomotif net menyebut nih ya kalau pelek belakang yang akan dipakai vario 160 tuh punya lebar 3,5 inci itu persis dengan ukuran pelek pcs 160 wah ini gambot sih namun bedanya nih ya untuk vario 160 tuh tetap pakai ring 14 inci beda dengan honda pcs 160 yang 13 inci nah mungkin yang menyesuaikan bodinya juga kali ya jadi menggunakan berapa pelek incinya tuh seperti itu nah dengan lebar 3,5 inci nih otomatis nih ya maka ban yang akan disematkan pun diperkirakan tuh makin gambot nih makin besar ya minimal nih ya lebarnya tuh 130 nih atau bisa jadi ya 140 layaknya aerox 155 biar lebih bersaing lagi walaupun 130 juga gak apa-apa juga sih yang penting udah gambot dari versi sebelumnya nah untuk model peleknya juga nih untuk vario 160 nih kabarnya model palangnya akan mirip milik jadi gini kabarnya tuh palangnya tuh mirip dengan honda cb150r yang model 2018 yang teman-teman bisa lihat di gambar lah ya modelnya seperti itu jadi model pelaknya tuh mirip huruf Y namun miring bro dan punya 5 palang utama nah kalau dari jumlah cabangnya ada 10 kurang lebih seperti itu sih nah kita balik lagi ke rdbnya di vario 160 nah fitur rdb ini menurut gue tuh sangat penting lah untuk di tahun 2021 ini apalagi cc nya udah 160 cc bro metik besar nih 160 walaupun cuma 158 sih cuman intinya apa kalau power tuh udah kencang itu rdb tuh menurut gue tuh wajib untuk ya supaya kita ngeran itu lebih enak bro lebih pakem dibandingkan tromol kurang lebih seperti itu ya kita tunggu aja sih untuk kabar selanjutnya untuk kisih-kisih bocoran terbaru untuk vario 160 nah untuk mengenai fitur segala macem udah pernah gue bahas di video gue yang sebelumnya sih teman-teman bisa lihat aja kalau untuk fitur ya ya apa namanya tuh seperti kiles ya kan ada juga ya apa smart motor generator atau mesin tuh yang bisa SMG gitu lah seperti Yamaha Aerox tuh kalau ada SMG nya tuh satis stator tuh halus banget ya kan dan juga fitur-fitur yang lainnya kalau mesinnya ya teman-teman udah tau lah ya bocorannya namanya vario 160 otomatis 160 cc walaupun cuma 158 dan ini juga sudah 4 katuk powernya sama seperti pcx 160 yang di downgrade sedikit kalau menurut gue sih nggak mungkin juga pcx 160 kan powernya tuh besar gitu kan nah untuk vario 160 kemungkinan tuh akan lebih rendah dibandingkan pcx 160 karena itu dia power weight ratio ini juga berbeda bro karena via vario ini tuh pasti lebih enteng itu dia dan juga kita lihat pendahulunya lah maksudnya sebelum-sebelumnya juga seperti itu pcx 150 yang dulu nih menggunakan mesin yang sama dengan vario 150 dan powernya juga tuh pasti berbeda hasilnya tuh beda kurang lebih seperti itu nah kalau untuk masalah harganya nah kenaikannya bro untuk harga tuh nggak bakalan jauh-jauh dari 1-2 juta aja kita bisa lihat juga untuk pcx 150 ke pcx 160 yang kenaik karena harganya tuh nggak signifikan ini keren banget sih mantap lah ya nah untuk perilisannya itu sudah diprediksi akhir tahun paling cepatnya ya kalau memang paling lambat mungkin awal tahun lah ya jadi kita tunggu aja karena memang vario 160 nih kita tunggu-tunggu banget karena ya itu dia untuk melawan Yamaha Aerox itu harus ya minimal disetarakan lah dari pelek bannya dari fiturnya apalagi ada RDP ini lagi 1 poin plus lagi ya jadi gampangnya tuh lebih keren dibandingkan Yamaha Aerox sekalipun walaupun secara penjualan vario 150 tuh ya lebih banyak juga sih dibandingkan Yamaha Aerox jadi sebenernya sih menang juga cuman kalau masalah power segala macam masih kalah oke kita tunggu aja untuk kabar selanjutnya untuk vario 160 ini semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa komen like, subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tau sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati